Intro Halo, jumpa lagi di tips saya Dr.24, sobat sehat kita-kita. Subscribe channel kita sekarang ya. Anda mungkin sering mendengar tentang penyakit kuning pada bayi. Penyakit kuning bisa menyerang bayi yang baru lahir. Tanda-tanda bayi kuning, misalnya kulit atau bagian putih mata si kecil berwarna kuning. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya dan biasanya dapat pulih dengan sendirinya dalam hitungan minggu. Meskipun demikian, kondisi ini bisa saja membahayakan si kecil. Maka pahami perbedaan tanda-tandanya. Tanda-tanda lain penyakit kuning pada bayi adalah air kencingnya berwarna kuning pekat, padahal air seni bayi itu biasanya jernih atau tidak berwarna atau kuning muda. Tinjanya berwarna pucat serta telapak tangan dan kakinya menguning. Kemudian, mengapa bayi kuning bisa terjadi? Bayi kuning ini merupakan kondisi di mana bayi memiliki kelebihan bilirubin atau unsur kuning pada darahnya. Bayi yang baru lahir memiliki kadar sel darah yang tinggi sehingga memicu produksi bilirubin karena pembongkaran sel darah merahnya. Bilirubin ini terbentuk ketika sel-sel darah merah itu dihancurkan. Beberapa penyebab bayi kuning lainnya adalah infeksi pada darah, virus atau bakteri pada bayi, perdaraan internal, kerusakan hati, kekurangan enzim, sel darah merah bayi yang tidak normal sehingga mudah rusak, atau juga ketidakcocokan status resus dan pulangan darah ibu dengan bayi. Atau ada masalah pada sistem pencernaan bayi. Bayi yang beresiko terkena penyakit kuning, antara lain bayi yang dilahirkan prematur atau lahir sebelum 37 minggu, bayi yang dilahirkan dalam kondisi memar, dan bayi yang kesulitan mengkonsumsi asi. Kemudian, apa yang bisa dilakukan jika bayinya mengalami kuning? Ibu bisa melakukan penanganan berikut ini. Selain penanganan dengan fisioterapi, memberi bayi dengan asupan makanan yang cukup, yaitu asi sebanyak 8-12 kali setiap 24 jam, atau susu formula antara 6-10 botol setiap 24 jam. Setelah itu, para ibu juga perlu melakukan cek kondisi bagian putih bola mata atau kulit bayi 2 kali sehari. Yang terpenting, hindari mengatasi dengan menjemur dengan sinar matahari berlebihan tanpa konsultasi. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan nantikan informasi serta tips penarik selanjutnya. Tips saya doa ke-24, sobat sehat kita-kita. Jangan lupa ya, subscribe channelnya. Salam Sehat!